Taman Lalu Lintas Harga tiket yang terjangkau, wahana permainan yang lengkap, serta desain wahana wisata yang mengajak anak belajar berlalu lintas sambil bermain menjadi alasan Taman Lalu Lintas menjadi pilihan. Selain banyak lohananya, terus harganya kurang, udah gitu banyak juga kan pendidikannya. Jadi kita buat hukuran, buat anak-anak khususnya kan, jadi yang ada pendidikannya ya terus ada mainannya banyak. Sampai 1.500, kalau mungkin sekarang 100 persennya lah, jadi sekitar 1.500 sampai 3.000, kurang lebih ya. Sampai hari ini kita belum utung semua, tapi ya perkiraan sekitar segitulah, 3.000 kurang. Selain taman wisata edukasi ini, di kota Bandung pun terdapat sejumlah taman lainnya yang menjadi destinasi favorit masyarakat dalam menghabiskan waktu liburan.